Tindakan kecil wanita yang bikin pria berharap lebih Hai semua, dengan saya Riki Selamat datang di channel saya, Cinta In Taukah kamu tindakan kecil juga bisa diartikan berbeda sama cowok Yang emang pada dasarnya ada rasa ketertarikan sama kamu Mungkin niat kamu sekedar menanggapi dia selayaknya teman biasa Tapi ada juga cowok yang membacanya dengan makna lain Dan menganggap kalau kamu itu kasih harapan ke si dia Nah, kamu tentu tidak ingin disebut sebagai wanita yang suka PHP Alias memberi harapan palsu, bukan? Simak yuk, sembilan tindakan kecil yang membuat cowok jadi berharap lebih sama kamu 1. Sering Curhat Apakah kamu sering curhat tentang masalah cinta atau hal lainnya pada seorang pria yang kamu anggap teman? Jika iya, berhentilah melakukannya karena itu bisa memicu api cinta di antara kalian Kamu mungkin menganggapnya hanya sebagai teman Namun dia bisa saja berpendapat sebaliknya Siapa yang bisa menebak hati seseorang kan? Jika ternyata dia malah merasa semakin dekat dengan kamu Dan mulai berharap lebih pada hubungan kalian Si cowok nggak salah kan? 2. Selalu Membalas Chat Basa-Basi Dari Dia Kalau kamu selalu melakukan hal tersebut Selalu membalas chat dari dia setiap saat Itu udah dianggap kalau kamu ngasih harapan lebih ke si dia Si cowok akan merasa memiliki peluang besar buat dekat sama kamu Kalau kamu nggak terlalu suka sama dia Mendingan jangan terlalu anget ya 3. Nerima Segala Bentuk Kebaikan Dari Dia Kalau kamu sering menerima kebaikan dari si dia Maksudnya di saat dia ngasih perhatian ke kamu, kamu nerima Misal dia kasih sesuatu ke kamu, kamu terima Di saat dia selalu mengkhawatirkan kamu, kamu terima Di saat dia selalu ngasih bantuan kamu, kamu juga terima Dan lain-lain Kalau kamu selalu nerima kayak gitu, si cowok nggak akan merasa dimanfaatkan Tapi justru dia bakal merasa dikasih harapan sama kamu Kalau kamu nggak ada perasaan lebih sama dia Ada baiknya jangan selalu mau menerima pemberian Atau kebaikan dalam bentuk tindakan apapun dari dia Kecuali kalau dipaksa dan kamu nggak bisa menolaknya 4. Nggak tegas menolak ajakan dia Misalkan, dia pernah ngajak jalan bareng atau nonton bareng Tapi jawaban kamu kayak gini Hmm, oke, nanti ya kapan-kapan kita jalan bareng Si cowok langsung sama aja kayak Seolah-olah kamu bakal nerima ajakan dia suatu saat nanti Nah, hal kayak gini juga bisa bikin cowok ngerasa dikasih harapan Nggak semua cowok bisa membaca penolakan secara halus Banyak juga yang menganggap kalau itu hanyalah penundaan aja Coba perhatikan aja Kalau dia terus-terusan nawarin kamu Hei, jadi gimana nih? Kapan dong kamu ada waktu? Kita jalan bareng yuk Nah, kalau dia terus-menerus nawarin kayak gitu Udah pasti dia udah berharap lebih sama kamu Hayo lho 5. Kamu kirimin foto kamu ke si dia Misalnya aja, kamu kirimin foto ke dia Dengan tujuan untuk sekedar minta pendapat dari dia tentang penampilan kamu Eh, gimana? Bagus nggak aku pakai baju ini? Mungkin niat kamu cuma pengen minta pendapat dia aja selayaknya teman biasa Tapi kalau dia emang udah dasarnya ada rasa suka sama kamu Dia bisa menangkap kesan yang berbeda Bisa aja dia menganggap kalau kamu itu ngasih kode ke dia Jadilah dia semakin GR dan berharap lebih 6. Kamu kasih senyuman khusus ke dia Setiap kali ketemu sama dia Kamu selalu ngasih senyum ke dia Padahal hal tersebut bisa banget bikin hati si dia meleleh Hal itu akan membuat si cowok merasa kalau kamu ada rasa suka sama dia Ujung-ujungnya harapan dia ke kamu akan lebih besar kan? 7. Terlihat baik Bersikap baik pada semua orang itu perlu Tetapi ada saat di mana kamu perlu membatasi sikap itu Khususnya kepada lawan jenis Niat awalnya mungkin memang berbuat baik kepada semua orang Namun sikap itu bisa saja membuat pria di dekat kamu menjadi berharap lebih Dia bisa aja berpikir bahwa kamu memang menaruh perhatian padanya 8. Perhatian Kamu tergolong orang yang suka memperhatikan detail terkecil dari orang-orang di sekitar kamu Contohnya mengingat tanggal ulang tahun atau memperhatikan dan mengomentari perubahan terkecil dari orang yang kamu kenal Sikap ini memang baik Namun jangan terlalu sering melakukannya pada lawan jenis Bagaimanapun sikap itu bisa membuat pria merasa diperhatikan Sehingga menyangka bahwa kamu memang menaruh hati padanya 9. Sering minta tolong Apakah dia adalah orang yang sering kamu mintain tolong? Kamu mungkin berpikir bahwa hubungan kalian hanya sebatas pertemanan semata Namun dia bisa aja berpikir sebaliknya dan mengira kamu juga menaruh perasaan padanya Sebab dia adalah orang yang selalu kamu cari saat kamu membutuhkan pertolongan Oke sobat, itulah tadi 9 tindakan kecil yang membuat cowok jadi berharap lebih sama kamu Bagaimanapun sikap kamu ke si cowok bisa disalahartikan dengan rasa suka Jika kamu tidak berusaha memberi batasan yang jelas Hati-hati ya, nanti kamu dianggap sama dia sebagai wanita pemberi harapan palsu Karena suka memberikan harapan lebih Ingat ya, di php itu gak enak Jadi jangan melakukannya pada orang lain Apakah kamu pernah melakukan tindakan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa